Bapak Kepala Desa Bahara, Bapak Seteh, yang kebetulan beliau mungkin menjadi kuncen di Panjalu, terus kemudian Bapak Kabi dan Simdia dan rekan-rekan semua aparat Desa Bahara, di Sijari dan bawah-bawah dari Kasihan Jawa Barat. Puji syukur kita panjatkan keadaan Allah SWT bahwa pada pagi hari ini kita bisa berkumpul dalam rangka pelepasliaran Kukang Jawa yang kebetulan nanti akan sama-sama kita lepasliarkan di KES di Panjalu. Baik, langsung saja barangkali kami mohon perkenaan Bapak Kewu Bahara untuk menyampaikan sambutan. Kami persilahkan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya Kepala Desa Bahara, kami sampaikan sabar selamat datang kepada Ibu SDA dan rekan-rekan yang telah datang di wilayah Desa Bahara. Perlu diketahui, rekan-rekan semuanya, Desa Bahara adalah Desa Pabak Karat. Tahun 1983, dari desa hidup Panjalu. Pemengkaran dari Panjalu sejak pinang di belah dua, tapi sepertiga dari belah penduduk. Yang kita lepasliarkan ini di kawasan KEE Cipanjalu ini adalah jenis satwa Kukang Jawa sebanyak 12 ekor. KEE itu adalah kawasan ekosistem esensial yang dikelola oleh pemerintah daerah. Jadi ini adalah, sebetulnya ini berfungsi sebagai kawasan hutan. Hutan yang sebetulnya bukan ditetapkan sebagai kawasan hutan. Jadi beda Pak, antara hutan dan kawasan hutan. Nah, kawasan ekosistem esensial ini memiliki nilai konservasi yang tinggi, yang berfungsi sebagai koridor atau tempat habitat satwa yang sebetulnya secara alamiah dia masih memiliki jenis-jenis pohon, jenis-jenis satwa liar yang mensupport keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di kawasan ini. Jadi kami bertanggung jawab terhadap keberadaan populasi Kukang. Nah, Kukang ini membutuhkan habitat yang mensupport. Habitat yang mensupport ini adalah habitat yang memberikan ketersediaan pangan secara kontinuitasnya ada untuk si Kukang. Dan ini kami menitipkan di kawasan ekosistem esensial. Setelah kita lepasliarkan di sini, kami masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengamatan pasal lepasliar, pasal rilis. Bagaimana Kukang itu masih tetap berada di sini, bagaimana dia ketahanan hidupnya di sini. Dan Alhamdulillah yang disampaikan oleh Pala Desa tadi, bahwa KEE Cipanjalu ini masih memiliki kearifan yang tidak menyebabkan Kukang akan hilang akibat ulah manusia. Saya sebagai pimpinan KSDA Jawa Barat, saya apresiasi dengan pemerintahan Siamis, khususnya di Desa Galuh ini, di Cipanjalu ini, karena mereka konsen dengan keberadaan keanekaragaman hayati, baik tumbuhan, baik itu satwa liar, dengan bukti bahwa mereka mempertahankan, mempertahankan kawasan ini sebagai daerah yang men-support keanekaragaman hayati itu. Nah, salah satu sebetulnya yang menjadi nilai penting di sini, yang mendukung itu adalah keberadaan makam. Yang dipercaya oleh warga di sini bahwa itu pamali. Pamali dalam artian ini harus terjaga, dan ini kami sangat terbantu untuk keberlangsungan, keberadaan keanekaragaman hayati yang ada di sini. Ya, Bu. Terima kasih, Bu. Terima kasih.